Intro Salam jumpa pemirsa Selamat pagi 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 Diantara Selamat pagi Selamat pagi Selamat pagi Selamat pagi Selamat pagi Ya ini juga yang di rumah Sambil coba menghitung ya ibu ya Bukan hanya teman-teman yang di studio Tapi yang di rumah juga ikut bersama belajar Lok 2 ditambah log 4 ditambah log 125 nilainya adalah Dengan pilihan A sama dengan pilihan A sama dengan 1 B 2 C nya 3 D 4 dan E 5 Oke itu soalnya ya teman-teman yang di rumah juga perhatikan dengan baik soalnya dan mulai bisa mengerjakan Yang di studio sudah ada yang memiliki jawaban Tarmizi dan dia ini cepat banget nih Mungkin dia bisa bantu menjelaskan gimana kalau dia jawabannya Untuk soal nomor 1 soalnya log 2 plus log 4 plus log 125 jadi angka log ini dikali masing-masing dikali Hasilnya log 1000 dipangkatkan jadi log 10 pangkat 3 3 ya pindah ke depan log 10 sama dengan 1 jadi 3 dikali 1 hasilnya 3 Hasilnya 3 ya menurut Dea Yang lain sama dengan Dea atau mungkin punya jawaban sendiri? Sama Yang di studio sama nih gimana nih kalau yang di rumah ya kira-kira jawabannya sama atau enggak? Silahkan ibu Kita ke pembahasan ya Sifat logaritma yang kita pakai disini adalah A log X ditambah A log Y sama dengan A log X kali Y Disana ada bilangan A nya sama Maka kita pakai sifat A log X kali Y Dari soal diketahui log 2 ditambah log 4 Ditambah log 125 sama dengan kita gunakan sifat di atas Maka log 2 kali 4 kali 125 sama dengan log 1000 Log 1000 sama dengan log 10 pangkat 3 Maka hasilnya adalah 3 Jadi tepat sekali ya seperti yang teman-teman yang di studio menjawab jawabannya adalah 3 Mudah-mudahan yang di rumah juga benar ya ibu ya bisa mengerjakan soal ini dengan baik Kalau gitu kita lanjut lagi ke soal berikutnya Siapa yang mau bacakan soal berikutnya? Dea silahkan Dea Nilai dari 2 log 5 dikali 25 log 4 adalah A 1, B 2, C 3, D 4 dan E 5 Oke Silahkan ibu Di soal kita ulangi ya Nilai dari 2 log 5 kali 25 log 4 adalah Pilihannya A 1, B 2, C 3, D 4 dan E 5 Baik teman-teman yang di studio sudah mulai coret-coret mengerjakan Bagas kayaknya udah selesai ini ya Oke dan yang di rumah juga mudah-mudahan sambil bisa mengerjakan ya diperhatikan baik-baik soalnya Tapi sebelum kita bahas jawaban dari soal ini ada yang sudah siap di telpon Halo 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 Iya silahkan dengan siapa di mana Dengan Novia di Medan Novia di Medan Silahkan Novia pertanyaannya Novia silahkan pertanyaannya Terputuh Sayang sekali ya Teman kita yang di Medan juga memiliki semangat belajar yang luar biasa nih Seperti kita yang ada di studio Tadi Bagas sudah selesai Bagas mungkin mau menjelaskan ke teman-teman di rumah Silahkan Bagas Ya untuk yang nomor 2 Itu ada 2 log 5 Dikali 25 log 4 Nah Yang untuk poin yang 2 Langkah kedua itu 2 log 5 Nah 25 itu kita pangkatkan menjadi 5 Pangkat 2 Nah langkah ketiga 2 log 5 Itu kita memakai 2 per 2 Dari mana 2 per 2 Ini pangkatnya ini Kita akan taruh disini Jadi 2 per 2 Dan jual di sisa 5 log 2 Nah 2 dibagi 2 Itu 1 Berarti kita anggap sudah habis ya Jadi 2 log 5 Sama dengan dikali 5 log 2 Dalam turun matematika 5 Apabila bilangan ini sama Maka kita anggap Bilangan ini sudah habis Jadi ini angkanya sama-sama 5 Berarti 5 ini Sudah kita anggap habis Jadi 2 Sisa 2 log 2 Maka 2 log 2 ini Jawabannya adalah 1 Oke jadi terima kasih ya Bagas-bagas ini Belajar jadi guru juga ya Menurut bagas Jawabanannya adalah 1 ya Bagas ya Yang A Yang lain gimana nih Sepakat sama lagi Silahkan Ibu pembahasannya Untuk soal yang kedua ini Sifat logaritma yang kita gunakan adalah Yang pertama A pangkat N log X Sama dengan 1 per N log X Jadi kalau disini ada A pangkat N Maka N nya ke depan Menjadi kali Dan dia menjadi penyebut Jadi 1 per N Kemudian sifat yang kedua Adalah A log X Kali X log Y Sama dengan A log Y Jika bilangan X Di logaritma yang pertama Sama dengan absis X di logaritma yang kedua Maka logaritmanya tersisa 1 A log Y Sifat yang ketiga adalah A log X pangkat N Sama dengan N kali A log X Jadi N nya pangkat X ini Kedepan menjadi kali Ini sifat yang akan kita pakai Untuk menyelesaikan soal yang kedua Kemudian kita masuk ke soalnya Oke jadi dari sifat-sifat ini Baru dimasukkan angkanya Seperti itu Bu ya Pahami dulu sifat logaritma yang akan digunakan Baru kita bisa mengoperasikan angkanya Baik ini kembali lagi ke soalnya Kita lihat soalnya ya Nilai dari 2 log 5 Kali 25 log 4 Adalah A 1 B 2 C 3 D 4 Dan E 5 Oke ini adalah soalnya Dan tadi Bagus sudah membantu menjelaskan ya Untuk teman-teman ada di rumah Tadi pakai kata-kata Menurut sifat matematika gitu Kata Bagus ya Udah kayak guru beneran kayaknya Silahkan Ibu pembahasannya Baik ini pembahasannya Tadi ya sifat logaritma Diperhatikan baik-baik Sifat apa yang digunakan Lalu kita baru bisa mengoperasikan angkanya Seperti yang Ibu Endang jelaskan ya Ini sifat-sifat yang tadi Ibu sudah jelaskan ya Yang akan kita pakai 3 sifat ini Untuk menyelesaikan soal yang kedua Ini adalah 3 sifat logaritma yang digunakan Untuk bisa menyelesaikan soal nomor 2 Baru kalau misalnya kita sudah menentukan sifat logaritmanya Kita masukkan angkanya dan kita operasikan Angka-angkanya Gimana yang ada di studio mungkin ada pertanyaan Ada pertanyaan siapa ingin bertanya ke Pak Ibu Endang Bagus lagi silahkan Bagus Saya ingin bertanya Ini cara saya di langkah 2 ini Di langkah 2 ini Dengan Ibu itu berbeda apakah diperbolehkan atau tidak Oke berbeda ya cara penyelesaiannya Nah boleh nggak Ibu? Ya prinsip dalam logaritma adalah Sifatnya banyak Sifat yang bisa kita pakai banyak Selagi sifat yang kita gunakan betul Tidak melanggar sifat logaritma Pasti hasilnya sama Jadi diperbolehkan saja Menggunakan sifat logaritma yang mana saja Yang penting sifat itu tidak dilanggar Jadi tetap dipakai sesuai dengan aturan Maka hasilnya pasti sama Oke asalkan sesuai aturan Dan tidak ada yang dilanggar Hasilnya juga akan sama gitu ya Ibu ya Meskipun tadi cara yang bagus gunakan Dan juga yang Ibu Endang jelaskan Agak berbeda sifat yang digunakan Seperti itu Ibu ya Mungkin ada lagi yang ingin bertanya ke Ibu Endang Terkait dengan materi kita hari ini Ini kita lagi bahas bagian untuk logaritma Ibu ya Silahkan ada yang mungkin ingin bertanya Ke Ibu Endang Atau sebenarnya sifat-sifat logaritma ini Kita harus memperhatikan bagian apa sih Ibu Supaya kita bisa tepat menentukan Oh sifat yang ini ternyata yang digunakan untuk menjawab soal gitu Bu Memang menentukan sifat yang mana yang akan kita pakai tergantung soalnya Jadi ketika kita membaca soal Maka disitu akan terlihat Oh ini bisa menggunakan sifat yang pertama Oh ini bisa menggunakan sifat yang kedua Seperti yang tadi Ibu sudah sampaikan Sifat manapun yang akan kita pakai Pasti akan menghasilkan jawaban yang sama Ketika sifat logaritma itu sendiri tidak dilanggar Nah jadi ikuti aturan sifat-sifat itu Maka hasilnya pasti sama Gitu ya Jadi tentu saja seperti yang Ibu Endang katakan Bahwa yang penting tidak ada yang dilanggar Dan perhatikan soalnya dengan baik ya Ibu ya Dengan cermat Sehingga kita bisa menentukan sifat logaritma mana Yang memang digunakan Mungkin disini ada yang ingin mengulang penjelasan bagas Atau mungkin jawabannya sendiri Bisa bantu jelaskan Untuk teman-teman di rumah Siapa ada yang bisa? Ada yang mau? Mungkin Cindy bisa bantu jelaskan Kalau Cindy jawabannya gimana? Jadi 2 log 5 Dikali 25 log 4 2 log 5 Ini 25 disederhanakan Jadi 5 pangkat 2 Log 2 pangkat 2 Karena 4nya juga disederhanakan 2 log 5 Tadi pangkatnya dipindahkan Jadi 2 per 2 Dikali 5 log 2 Pangkat 2 2 log 5 Kali 5 log 2 Jadi 2 kali 2 log 2 Oke Jadi hasil akhirnya Satu Hasilnya satu ya Berarti sama seperti bagas Mungkin bisa ditunjukkan lagi Cindy Untuk teman-teman di rumah Gimana Bu? Yang Cindy kerjakan ini Betul atau tidak? Ya betul Meskipun Cindy menggunakan sifat yang berbeda Tapi yang dipakai dengan bagas sama ya tadi Yang ibu sebutkan disini Cindy menggunakan sifat yang berbeda Urutannya yang berbeda Tapi sifat yang dipakai sama Hanya urutannya yang berbeda Maka dia tetap menghasilkan nilai yang sama Yaitu satu Oke seperti itu Ibu Wendang silahkan kembali ke tempat duduknya Karena kita harus jeda sejenak Untuk melanjutkan pembahasan kita mengenai logaritma Tetaplah bersama kami di televisi edukasi Televisi yang santun dan mencerdaskan Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!